Nah kita sudah terlanjur menjadi orang yang bukan deso tapi juga belum kudoh Jadi kita ini sedang tanggung dan anda harus mengambil keputusan Mulai hari ini belajar mengambil keputusan yang tepat Pertama sebagai diri sendiri, kedua untuk keluarga anda Ketiga, kalau memang diperlukan kita harus punya pengambilan keputusan yang sifatnya lebih luas Sampai ke tingkat bangsa dan negara Nah yang kita pelajari sekarang adalah landasan-landasannya ya mas Misalnya sistem keuangan Sehingga jenisnya dua itu dikongkoyok remi, teplek, apa gablih, itu menganggung kertas kelihatan 5 EW ya tapi jenisnya sama utawan Apa jenisnya korean kelihatan Satu beteng itu dianggung 10 EW misalnya gitu loh Jadi uang yang dia bilang ilusi tadi itu sebenarnya adalah Nek matematik itu X dan A Jadi bukan angka yang sebenarnya, bukan barang yang sebenarnya, bukan kekayaan yang sebenarnya Nah ini yang dianud oleh sistem keuangan internasional Karena memang sudah dikendalikan dan di-brinrose sedemikian lupa Sampai tingkat setiap negara tidak mungkin mengelak lagi Nah yang harus kita pikirkan adalah ada dua sistem yang lain Yang dulu tradisional adalah sistem barter Sistem tukar-menukar Tukar-menukar barang Bisa saja Anda di sebuah desa Asalkan Anda punya putaran ekonomi sendiri Diubeng Nodewi cilik-cilik dan yang bikin bangsa Indonesia hidup itu sebenarnya Karena rakyatnya masih punya putaran-putaran sendiri Ada pengaruh terhadap pengaruh dari dolar naik turun, ada pengaruhnya Tetapi prosentase pengaruhnya masih kalah sama putaran orisinal dari ekonomi rakyat Jadi misalnya kalau masih ada pasar tradisional itu masih lumayan Tapi kalau pasar sudah mulai dibakar, dibakar, dibakar Jangan, bukan terbakar loh ya Itu dibakar untuk supaya Anda semua terlibat di dalam sistem keuangan yang dibangun secara global tadi itu Yang sudah direncanakan sebenarnya embryonya sejak 700 tahun Kemudian pasca politik etis Kemudian disempurnakan menjelang, kalau Indonesia menjelang kemerdekaan Jadi itu rutanya sudah sangat jelas Dan Anda tidak perlu mengutuk itu dan tidak perlu mendramatisir itu Anda cukup berpikir, mempelajari itu semua secara seksama Sehingga Anda besok mampu melakukan minimum Anda dan keluarga Anda mandiri Minimum awakmu, duwe kebon, duwe cili Wis, opos ini tidak perlu tuku, misalnya lombok tidak perlu tuku Wis, tidak perlu tuku, takpelah habis-habis turut deh Jadi, meningkatkan kemandirian keluarga se... Nah, itu yang perlu difikirkan Supaya, kalau sebebas dari pengaruh keuangan dunia tidak bisa Tapi menguranginya bisa Gitu ya Sama dengan judi dan zina, itu tidak bisa diberantas Tapi mengurangi bisa Kalau teori kita dijoli dulu Saya memberantas pelacuran tidak bisa Mengurangi juga harus kerjasama sama Burisma Ya Tapi kalau menjamin bahwa keluarga saya tidak akan menambai jumlah pelacur Insya Allah bisa Gitu ya, jelas ya Ada tiga level ya Anda juga begitu Nek aku bebas pengaruh dolar dan sistem keuangan dunia, gak isya Nek aku berantas, aku yuk, gak isya Tapi, nek aku memastikan bahwa aku isya Oh, repakundi, gusti Allah Akundi, alam, akundi, rezeki, akundi, rahmat, min khaitullah Tasib, akundi, kabih Insya Allah, dengan pertolongan Tuhan saya tetap bisa hidup Tanpa negara pun Dan sudah terbukti di Indonesia sebenarnya Negara ini tidak punya peranan penting sama sekali terhadap kehidupan rakyat Bahkan mereka mengurangi kemampuan rakyat Upamogano negoro rakyat jauh lebih makmur Dengan perjanjian-perjanjian horizontal Di mana-mana Seperti negeri Madinah dulu Sebenarnya aslinya Oke Nah Barter ya gak mungkin saya kira Rotoan Ya apa, sepeda motor di Jolno apa Maksudnya di Jolno Pari 10 Ebor Ya gak isya Barter juga sudah mustahil Tapi dalam jangka panjang Kan sebenarnya sudah lama Orang-orang aktivis Islam menawarkan sistem dinar Jadi kalau bisa Besok-besok itu keuangan Jadi setiap mata uang itu seharga Barangnya itu bener-bener seharga angkanya Jadi ini onok Koin 10 ribu Itu bener-bener barangnya bener-bener 10 ribu Itu relatif akan lebih terjamin Dalam jangka panjang Ini saya kira gak Itu pokoknya kertas dicetak seret Ini digambari kedek 10 ribu Ini digambari bedes Rambu 10 ribu Itu yang dia sebut tadi Nah Kita harus berpikir jangka panjang Gak kelakon awamu gak apa-apa anakmu Gak kelakon anakmu gak putumu Gak kelakon sampai akhirat gak masalah Yang ditagih oleh Allah adalah perjuanganmu Bukan hasilmu Kamu menanam padi Yang dipahalai Tuhan adalah Kamu menanam dan memeliharanya Kamu tidak panen karena hama Tidak panen karena banjir Gak masalah Di mata Allah Kamu pasti diberi gantinya Dan kamu tidak disalahkan Allah Hanya karena tidak panen Tapi kamu pasti disalahkan Allah Kalau kamu tidak menanam dan memelihara tanaman Mohon ini jadi Prinsip hidup kita Makanya anda tahu Saya ini 40 tahun Nyenet terus iku Gak tahu panen Gak telapokon Ini dua APBD barang Nah aku belusuan dua esok Dan aku gak kepingin panen Kati lapokon Aku sembahyang gak kepingin suargo Aku sembahyang mergo aku cinta Allah Aku tergantung Allah Perkoro Allah kati lapokon Munggu sakar bi Ngaku nganu kaku Allah Lila hita al Jari lila hita ala Gano komanin lila hita alaiku Kati koma Lila hita ala koma Asal suargo lo Kati koma koma Akhirnya koma uribmu Menurut ya Oke Jadi Mungkin tidak tercapai Gak apa-apa mas Tapi sistem dinar itu pelajari Pelajari Kan anda bisa suatu hari Membuat komunitas yang pakai itu Isok Isok Ada Allah Jadi nomor satu Tauhid Beres Tauhid harus beres Jadi kalau kamu sekarang Bertengkar antar golongan Bid'ah ini Ahwah ini UD Pemungutan suara Macam-macam Itu semua akan Tidak akan berlaku Kalau tauhidmu bisa dipercaya Jadi saya itu Mau di elek-elek Kayak apapun Di internet Di youtube Dimanapun Sakarmu Tapi kamu tidak akan bisa membuktikan Bahwa saya antitauhid Dan sepanjang saya tetap bertauhid Ilallah Kamu tidak akan bisa apa-apa kepada saya Kamu tidak akan bisa menembak saya Saya sudah hidup di segala zaman Sejak zaman Bung Karno Dan tidak tersentuh oleh siapapun Kuali Kuali Nenofia Ya apa Itu ya Jadi ini Tolong pelajar Jadi Ojuk sedih Soal dolar Ojuk sedih Soal apa-apa Anakmu Mene-mene ya apa Mulekia ide Diciptakan cuaca Tolong berpikir cuaca Anda semua itu Melok masuk angin KB Dan yang bikin cuaca Itu disana Tidak disini Termasuk presidenmu itu Demang Flu Watok Tidak karu-karuan Karena dia ikut atmosfer Yang diciptakan Yang dia sebut tadi Tidak usah sebut Yahudi internasional Wiserokabe Itu ya Ini yang soal Keuangan Terus mari Perlu saya respon Saya kasih contoh lagi Misalnya Jogja ada konflik Mengenai keraton Segala macam Dari dulu Itu saya tidak Mau ngurusin Bapalah Jogja Yang penting adalah Kita mengambil Pelajaran Bahwa Indonesia Ini suatu hari Harus melakukan Revisi Atas tata negaranya Kita ini Adalah Bangsa Yang membunuh Potensi kita sendiri Secara politik Secara Kebudayaan Dan secara Macam-macam Jadi misalnya Mana ada negara Eropa Yang pakai Demokrasi Spanyol Itu kerajaan Belanda Kerajaan Denmark Kerajaan Inggris Kerajaan Lah kok Gaya Kone Republik Gayamu Republik Saya bukan Tidak setuju Republik Kalau memang Republik Kamu harus Tahu Pilarnya Aku sudah Bikin Pilar negara Ini Untuk masa Datang Sopila Resa Ini Salah Cuman Ya apa Kata Salah Nah Wong Senggai Gak Faham Ya Apa Kone Sanggandani Wong Senggak Faham Kan Gak Isau Gak Isau Gak Faham Di Indonesia Ini kan Emas Bisa Dibatukan Dan Batu Bisa Dianggap Emas Karena Tidak Pernah Jelas Antara Emas Dan Batu Maka Permainannya Akek Semua Nah Dan Oke Akek Mengembirakan Orang Bisa Jadi Kompensasi Tapi Sebenarnya Harus Anda Lihat Itu Itu Apa Namanya Itu Apa Namanya Kelu Atau Gejala Dari Apa Karena Allah Itu Memberi Amsal Amsal Mudah Mudahan Bukan Kelenik Mudah Mudahan Diputunjuk Allah Setiap Kali Allah Memberi Petunjuk Anda Jangan Pernah Meremehkan Tak Kasih Contoh Misalnya Anda Sudah Dikasih Tahu Mengenai Bahaya El Nino El Nino Itu Hukum Alam Tetapi Dia Akan Punya Pengaruh Terhadap Perekonomian Politik Dan Sebagainya Juga Punya Pengaruh Terhadap Cuaca Dalam Secara Keseluruhan Nah Kalau Anda Memperhatikan Grafiknya El Nino Itu Ketika Dia Memuncak Sampai Ketinggat Yang Tinggi Itu Selalu Bareng Atau Bisa Dikatakan Dia Merupakan Pertanda Dari Kejadian Kejadian Besar Di Indonesia Jadi El Nino Misalnya Ngini Ngini Pas Munda Ngini Yang Kita Ambil Sebut Pemulai Tahun 1957 58 Itu El Nino Munda Mungga Disitulah Terjadi Pemberontakan Besar Yang Namanya PRRI Dan Permesta Disitulah Kartos Weryo Disitulah Kaharmuzaka Yang Anak Sekarang Sudah Tidak Tahu Itu Geden Geden Disitulah Mulai Indonesia Menjadi Terpecah Sebenarnya Secara elit Disitulah Bung Karno Menjadi Bukan Bung Karno Seperti Sebelumnya Dan lain sebagainya Itu Tahun 1957 Kemudian Biasa 65 Naik Lagi Gestapo Terjadi G30S Yang Sekarang Mulai Mau Apa Mau Yang kemarin Hampir Presiden Minta maaf Kepala PKI Kita sudah Omongkan Tadi Di Di Maia Artinya Kita sudah Punya Data-data Semuanya Itu Di Bambang Letan Kita Kita Minta Pak Kiflan Segala Macam Itu Terus 65 Gestapo Enggak Saya Enggak Akan Perpanjang Gestapo Itu Kapan-kapan Harus Anda Pelajari Bener Karena Di Menturo Ini G30S Sangat Sangat Mengerikan Dan Saya Masih Punya Teman-temannya Cafuat Di Dua Desa Di Sebelah Utara Itu Dan Tidak Trauma Nek Wang Indonesia Maten Wang Saun Gak Trauma Nek Wang Amerika Itu Ditabuk Bapak Yang Enggak Gede Jadi Pembunuh Berantai Dan Ini Binti Di 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 Oh Di Terus Tidak Penang Dendam Karena Itu Pendidikan Yang Kita Syukuri Namun Aku Nggak Dik Ap Di Bapak Tidak Tidak nyelentik kekerasan terhadap anak karena terjemahannya salah vialeng itu terjemahannya bukan kekerasan kekejaman kalau kekerasan itu boleh pada konteksnya lalu kalau didek tentara gak oleh keras militer demokratis kekerasan itu penting pada tempatnya terus tergantung kasih siapa tidak mungkin ada badan manusia yang tidak ada kekerasannya bahwa belum butuh keras kan gitu kalau tidak berlaku 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 harus keras untuk soal prinsip harus keras kejam tidak boleh kejam lain lagi aku tahu contohnya kalau tidak berlaku mana yang lebih kejam tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku jadi dan itu tidak berlaku orang-orang tidak berlaku tidak berlaku jelas serta tidak malu seharusnya malu tidak merasa Hina seharusnya merasa Hina malah bangga wujud jelas terdakwai malam ini ya obara harus lagi iki malaikat bingung belai kan wiki malu seret wiki seret iki ga jadi bukunya malaikat dirubah habis ngeprint bolak balik jadi suatu hari konstitusi dasar kita harus kita rubah sudah berat kali-kali saya ngomong negara dan pemerintah apa segala muda banyak sekali terakhir yang eh tsunami tadi ya G30S terus tahun 82-83 tsunami eh tsunami apa El Nino naik lagi itu terjadi pembakaran dan penjarahan atas tuku-tuku Cina di Solo bersamaan dengan peristiwa Tanjung Priok yang dasar itu dan peristiwa lapangan panteng 82-83 ya terus 97-98 naik lagi disitulah terjadi Trisakti Trisakti reformasi dan ini akan naik lagi El Nino nanti bulan Oktober dan November november oh no apa ga ru gitu ya jadi ya Allah saya gitu ngomong nek widatan ya Allah El Nino enggak sampai nunggaku semua El Nino El Nino El Nino El Nino terakhir sekali di terakhir sekali di terakhir sekali SDM rendah sampai ditegak no wong wong sing cewek gurungi so iku enggak sincik pepering loh SDM nya tinggi modalnya dari sana manajemen dari sana tenaga kerja dari sana melebihi Indonesia di berbagai tempat tambah ke tambah ke tambah ke lagi sementara terus di ini dikai anu 1713 ayo kerja nungkulan ini menyambut gawe dipecat ini sampaian kongkong kerja ya nopo sampean itu terus aku pas pertama metu ayo kerja aku pas di hotel di Jakarta aku pas di basement Pau Anas menenggel Pau Anas jadi satpam kongkong di kuantul juga kendaraan di Nishoreng Pau Anasiko yang tahan narek berjam-jam terus ono ayo kerja mureng-mureng ada-adek kontak kondre ini temen lu panasik kayak ngini terus kayak ngini nyambut gawe dikembelani anak bujuku jik dikongkong ayo kerja dobel ya ngere-ngere ingin kan itu masih ya ya apa yang naik kok nduk apa di terusnya enggak maksudnya ini lho reko nunggu maksudnya ini memang lu andodoh ual cewo wikmang lu rek anda tahu tadi Indonesia tidak berlaku logika apapun ya tak nggak ada yang berlaku kudune mureng-mureng kalau saya mureng-mureng kudune bangkit tidak ada yang bangkit kudune ada reaksi tidak ada reaksi kudune nek wong nek wong loroi ku aduh nunggu ganteng aduh wang nunggu tepak Indonesia ini sangat misterius sehingga sampai saya itu Mbak Tin di zaman nabi siapa ya enggak pernah terjadi seperti ini Hai nek zaman nabi Muhammad kata ikut mek telu nek gak kafir muslim munafik mudok jelas rutean dan wongnya jelas Hai yata Hai ditambah Abu Talib Hai secara tindakan sangat islami tapi ikiwis sahadatagurung gini garung menuduh tapi disebut munafik tidak bisa karena dia pelindungnya Rasulullah dan perjuangan Islam sangat tergantung sama beliau tapi kalau musailama Al-Ghazab jelas munafik dan itu nek eh Abu Sofyan jelas kafe bisa ikiki ya opole menonton Oh ya opole menutup Abu Sofyan ikusi ngendi eh Umar bin khotab ikusi ngendi kaisa nonton dekmu tamar jombang lu anggel dolai kita boten anggel dolai singdi aku garung dosa pasokul bener-bener angin jarak antara identitas dan performanya dengan perilakunya itu jaraknya tidak terjangkau oleh pikiran manusia dan gitu dan ini tidak menjadi pelajaran apa-apa karena saya sudah mencatat di Jogja sudah tak catat di KB aku monitoring tiap titik Hai itulah dan saya sangat cinta sama enro masak tidak saya sama cinta sama Muhammadiyah masak tidak wong aku nggak enak tutul Muhammadin dan tujuh belasan kemarin mani yang kemarin kan di sebelah kanan saya ini ada muktamirin NO yang sebelah kiri saya ada muktamirin Muhammadiyah bahkan yang dari Muhammadiyah ini adalah cicitnya kiyaji Ahmad Tahlah tadi malam ditayangkan di HDTV Jogja dan di belakang ada kalimat muktamir nah dutul Muhammadiyah bilang ya apa nah jadi teman-teman sekalian itu ya apa enak di jarno Aetha nah nomor siji pelajarilah sejarah dari segala sudutnya sejak ku bilaikan Hai cenggu ya terus beristiwa-beristiwa di zaman Awangkurat di zaman Sultan Agung kemudian pemberontakan-pemberontakan bermacam-macam kasus-kasus yang menyangkut teman-teman kita Tionghoa itu kadang-kadang mereka adalah bagian dari kita kadang-kadang mereka adalah tamu kita secara psikologis dia berubah-ubah pelajari secara seksama dengan catatan jangan ada yang menyangka kita rasis rasis ya apa kurangnya apa di berabad-abad menerima mereka semua ya tak kita terima mereka aja ngomong rasis aku kecilik bal-balan ini karo arek sedamar karo caino caino semua mbito karo sing sedamar sedamar geloran di grudo itu aku bal-balan yuk karo caino-caino kita biar ngomong kadang-kadang onok koncoku caino luwe anti-caino itu makannya aku kok onok koncoku ngwini ngwini meripati merem cuy nono yuk terus ngonek liwat kuda karaku dasar Cina lu kjapur ku dewe kaya nguna jadi jangan dibilang kita rasis jangan dibilang kita anti-cina lu kiai kan jeng mengaransir lagu-lagu Cina ya tolong jangan bilang kita rasis aku mencintai mereka lebih daripada mereka mencintai saya betul aku siap menolong mereka aku aku menghalangi kerusuhan di Muntilan dan Magelang dengan saya suruh kumpul semua toko-toko Cina dan toko-toko Laskar di Katibiro saya damaikan jadi ojek ngomong aku rasis gitu ya jadi kita ngomong ini jangan ada yang ngomong kita rasis macam-macam ojek menekok Cina ojek menekok Arab ojek menekok barat jen tak terima katil aku kan setan tak terima sop aku yakin karu awak ku sehingga buat terganggu karu setan konsing jik kalurgi karu setan bergokon jik iso maso angin pulih setan katil laku setan ini aku ngimami aja bikin melok bisa gini ampun moten sampe anca iya kayak melok kan lapo benci-benci benci-benci setan itu kan berarti jik terpengaruh tak harus setan nek kan gak terpengaruh setan tenang-tenang ya tok badai liwat badai yang gudai yang gudai tak gudai ganti kon mulanya kini sampe aku sampe kepingin kepedok macem-macem ini ganteng 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 ngatok nang aku ya wih ini kaya ikan jengin di lawan di wukur itu jengin di pocongan ini beratus-ratus beratus-ratus di gunung itu namun ini kaya ikan jengin macem-macem bentuk emang kabeh ketok kaya ikan jengin kecuali aku aku sih gak kaya ikan jengin mene takkan ngek ganteng gak kabeh enak si ngんな semaput enak si ngak kaya ikan yudid dikuve tok bisa unu kaya ikan nih aku gak kaya tak diri aku gak roh pogo bab bab munung gak roh pogo rasanya nanti waningnya tok tuh nyo temen temen gak ngunak ya ah jadi sebentar lagi Oktober November Kita mohon ibarat Allah Sampai yang tidak kena Sampai yang Terus Dijarno Kata gak dijarno Pikir Lagu ini Dinyanyakan Balonku ada Lima Rupa-rupa Warnanya Terus Merah Merah Hijau Kueh Merah Hijau Kuning Kelabu Merah Mudah Dan Biru Saya Meletus Balon Opo Kok Oleh Ngarang Iki Bian Kok Sing Meletus Iku Balon Iju Masalah Iren Wees Nek kok terus-terus No Iki kok meledos Lonek Pelumbungannya Meledos Sing Meledos Duduk Abang Duduk Koning Lonek Beledos Iju Di Indonesia Iju Iku Anak Loro Sijini Tentara Sijini Wang Islam Kita Baten Ayo Beledos Taga Ayo Sakharapmu Ayo Jadikan Jadikan Laca Salah Perintah Itu Arak Jadi Aku Ngomong Keliru Ngongkon Arak Maten Ibu Aku Mungkin Keliru Soalnya Tak Keliru Nus Tak Alat Menen Gitu Oke Gitu Jadi Jangan Fokus Ke Sekarang Tapi Fokus Dan Dan Mising Menen Dan Mempelajari Sejak Sekarang Kalau Sekarang Masalah Asal Anda Punya Ekonomi Mikro Dui Puterang Dewi Dui Perjanjian Dewi Terpengaruh Tapi Tidak Banyak Amin Amin Mas 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 Ada lagi Yang Nampakan Mas Yang Tadi Topik Topik Yang Belum Yuk cimento Mas Sudah Oke Mas Yok Mas Mas Ada Yang Belum Nanti Sampai Jangku Dirangkum Disamping Dadi Sudah Sampai Rupanya Kayak Tuhan Bismillahirrahmanirrahim tadi yang belum ya keceh kita ngantuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dengar lemat-lemat dari kejauhan alam mimpi ada 5 tema tadi sebenarnya saya mau tak jawab apa-apa tapi tak tunggu yang dari Tuhan saya mau menyinggung dolar untuk koran judul Jokowi terus mohon bantuan ulama berdoa untuk ya Allah terkait dengan seton tadi kalau dikaitkan dengan penjelasan cakman tentang hukum rimba terus ada rantai makanan rantai makanan di kenapa muncul hama terus karena ada yang terputus rantai-rantai makanan itu sehingga muncul hama apa yang terjadi pada seton ini ini juga karena menjalani takdirnya menurut cerita menurut cerita konon seton ini gunta terpaksa pakai lahir bapaknya ini putus asa punya anak mati punya anak mati punya anak mati di tengah itu begitu lahir di nama seton aja yang gak berpikir jauh seperti apa terus adalah kersananya Allah diberi nama seton itu hidup sampai sekarang umur 39 tahun artinya ini adalah proses dalam menjalani takdirnya Israel organisme bukan artinya dia menjalani pokoknya secara kehendak Allah seperti itu terus di dalam itu suruh ganti nama ganti nama ganti nama terus hake parah terus akhirnya balik lagi seton lagi jadi saya kira orang tua dari bapak seton itu juga proses tadi dalam rangka menyempurnakan hukum rimbanya atau seperti apa mungkin seperti itu kalau menurut pandangan saya ini menyimpulkan dari apa yang disampaikan Cak Nun tadi mungkin seperti itu kalau yang Tuhan saya kurang memahami Tuhan Tuhan yang dari menyuwangi tidak kira-kira juga sama ceritanya seperti seton jadi menyempurnakan hukum rimbanya kira-kira seperti itu walaupun assalamualaikum warahmatullahi sama sini aja mas oke ada lagi mas oke enggak semakin banyak semakin bagus saya melengkapi ya nanti baru kita bisa dialog dengan Tuhan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menanggapi tentang nama sebenarnya nama itu kan dari bahasa jadi kumpulan bahasa terus disepakati oleh banyak orang sama kayak nama wedus kalau di Jawa kan sebelumnya harus disepakati dulu itu yang pertama bahwa oh itu wedus itu sapi itu harus disepakati yang kedua nama itu salah satu hal yang tidak bisa dihak patentkan jadi kalau anak saya nanti saya kasih nama Ainun Najib canun pun tidak bisa menuntut saya untuk selanjutnya nama itu biar dikasih nama apapun seharusnya MUI tidak terlalu lebih dengan harus perubahan nama atau apa karena hakikatnya orang itu ada zat sifat asma dan afal yang pernah saya dengar dari Cak Nun juga jadi zatnya orang itu sifatnya orang itu terus nama orang itu dan kelakuannya afalnya seperti itu jadi tidak masalah mau dikasih nama Tuhan Saiton atau siapapun seharusnya tidak terlalu lebih baik baik ada lagi mas biar semakin ya yang belakang oh mas mas yuk gak apa-apa cek tambah pinter kabel priam bodoh dari ya 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 masih mas priam bodoh dari Megalung disini dulu ya mas ya oke mas silahkan mas nama dan asalnya mas ya dikenalkan dulu biar teman-teman nena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Kang Sar saya dari Basuruan Kang Sar saya tertarik dengan apa yang disampaikan Cak Nun tadi mengenai revisi di negara ini jadi revisi itu ingin mengerucutkan saja ada mungkin yang saya khawatirkan ketika pada revisi itu malah dijadikan kesempatan belajar dari sejarah yang lalu Alhamdulillah ketika golongan muda peristiwa Rengas Dengklok itu saya mau diselamatkan itu ya padahal selanjutnya ada agresi militer meskipun terlambat nah saya khawatir kekhawatiran saya itu selama proses revisi ada yang memanfaatkan hal itu atau kemungkinan malah jadi kalau singkatnya gini yang dimaksud camip saya nambahin dikit kalau anda ngomong Tauhid Tauhid itu kan proses penyatuan diri anda ke Allah nyawici bahasa jawanya siji nyawici tuah itu nafsa kau menyatukan dirimu kepada Allah caranya menyatukan adalah mentaati semua yang dia tentukan termasuk hukum alam jadi Tauhid itu sebenarnya di dalamnya ada ilmu alam ada fisika ada zoologi botani ada matematika jadi seluruh pelajaran-pelajaran yang anda jumpai di sekolah itu sebenarnya adalah ilmu Tauhid sebenarnya cuman sekarang kita mengikuti satu pandangan yang sekuler atau sekularistik dimana pelajaran-pelajaran kayak matematika ilmu alam itu dianggap pelajaran umum yang atau disebut bukan pelajaran agama sehingga anda tidak pernah memiliki kepekaan dan asosiasi bahwa untuk menemukan bahwa itu semua adalah bagian yang sangat harus anda olah sebagai bagian dari ilmu Tauhid jadi kalau anda bertauhid kepada Allah anda harus mengakui semua ciptaannya dan mengikuti semua hukum-hukumnya mau tidak tidak ada jalan lain nah peradaban modern ini adalah peradaban yang melawan sunnah Allah dia hanya taat sepanjang menguntungkan dia kan begitu misalnya anda bikin mobil bikin pesawat ya anda harus taat kepada gravitasi anda respon seperti ini anda tidak bisa tidak menyelesaikan dengan kehendak alam kehendak Allah tetapi pada saat atau pada soal-soal atau pada bab-bab wilayah-wilayah yang anda bisa langgar anda melanggar misalnya yang disebut camif dari ekosistem kenapa macan harus makan di bawahnya di bawahnya makan bawahnya lagi dan seterusnya itu Allah mengatur semikian rupa itu oleh manusia dipotong karena kepentingan kapitalisme hancurnya pertanian di Indonesia kan karena kapitalisasi pupuk pasti sudah pada waktu orde baru dulu kan gitu nah itu peluang-peluang dimana manusia bisa melanggar Allah jadi sesungguhnya pupuk yang tidak tepat ya penggunaannya itu adalah kekufuran kalau pakai bahasa agama itu kekufuran nah saya kira yang harus kita bangun sekarang terutama oleh anak-anak muda adalah cara melihat kehidupan cara melihat masalah cara berpikir bahwa ternyata apa saja yang anda pelajari yang disebut ilmu umum dari guneometri stereometri sampai ada tangan kotangan apa menengah ya kos sinus kosinus dan seterusnya itu semua adalah bagian dari ketaatan manusia kepada Allah begitu dia melanggar dia pasti hancur nah peradaban manusia modern ini sekian puluh persen merupakan kekufuran kepada Allah misalnya tidak mau kerjasama dengan alam dia mau taat kepada hukum-hukum Allah itu berarti kekufuran dan tidak ada jalan tidak ada akibat bagi setiap kekufuran kecuali kehancuran apa yang itu termasuk tauhid soalnya tahu kutu digoreng karena ada hukum Allah itu begini begini terus akhirnya diciptakanlah oleh kebudayaan dan dengan logi wajan 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 enggak cukup kutu nganggul sotel masuk masuk menggoreng mwine nah saya kira apa yang disebut camip ini menurut saya kalau kurikulum nasional belum memakai dasar pikiran dan filosofi serta pengetahuan yang seperti itu ya enggak usah ditageh lah wajan 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 gitu loh kan kita ini kan pelajaran modern kan memotong sejarah sampai akhirnya lahir ham hak asasi manusia itu kan lahir dari anggapan bahwa manusia itu moro-moro onok menudok moro-moro onok terus dee memiliki dirinya sendiri terus menungsai songgawi anak kan gitu kan terus menungsai dua hak padahal kalau anda melihat konstitusi mengenai hak atau dalam bahasa Inggris raid dalam bahasa Arab hak kun hak itu bukan hak seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia hak kun itu adalah kebenaran sejati dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak ada hak kunas yang ada itu hak kullah jadi hak asasi manusia aslinya tidak ada karena manusia itu hanya dipinjami jangankan dipinjami pohon dirinya pun dipinjami oleh Allah rambutmu ya disili kan begitu maka engkau memperlakukan tanganmu juga harus sesuai dengan kehendak yang bikin kata cawip tadi tidak bisa tidak bisa tidak itu sebabnya kita wudhu karena kita melakukan sejumlah kesalahan meripat kuduni tiga yang dulu opo ojok dulu opo kok langgar terus tiga kesempatan wudhu begitu juga anda sudah tahu dalam maknya ilmu wudhu adalah ilmu rohania ilmu mental ilmu moral bukan ilmu fisik meskipun maintenance-nya adalah fisik orang maknya sudah tahu itu semua sejak dulu kalah bahwa masih di wudhu di wudhu mulai gitu kan begitu karena masalahnya bukan fisik masalahnya adalah akhlak dan martabat masalahnya di wudhu yang isi duduk silidmu yang isi rai mu tidak ada yang terus menutupi silid orang menutupi mesti menutupi rai mulai saya ingin di ktp mesti di foto duduk silid tapi rai maksud ini tidak mengerti arah-ara isa berapa takut tidak harus saya mengerti jelas masalah kantor kecamatan tidak ikat tapi meledih kb terus di foto buah tidak harus tidak 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 karena wajah ini yang merupakan pusat wudhu pusat pencerahan pusat pembersihan pusat pencahayaan wajah itu adalah ikonnya manusia ikonnya khalifah dia adalah performa main display-nya manusia disitulah letak dirimu disitulah letak wajahmu maka Allah menyuruh kamu menaruh wajahmu di tempat yang paling bawah ketika sujud bahkan lebih rendah daripada pokok lulak dahsyat islam dahsyat jadi pas sujudi rodo kudung 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 mulanya uang yang penting kudung misalnya artono artono oh ini yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah wajah wajah itu bertatap muka dan kita menghancurkan proses wajah itu dengan satu teknologi yang membuat anda bisa bertemu tanpa wajah yaitu medsos dan itu kan media sosial media masa segala macam itu itu sebuah rahmat yang luar biasa dari penemuan dan inovasi manusia tapi juga sebuah malapetaka yang sangat menghancurkan manusia kalau anda tidak mengerti bagaimana memanfaatkannya itu sebabnya saya ingin memberi contoh kepada anda bahwa saya tidak punya akun facebook, tidak punya akun twitter dan saya tidak punya web, yang punya web adalah organisasi yang namanya progres yang minta izin mendayagunakan apa yang saya omongkan untuk mereka sebarkan tapi saya sendiri tidak pernah melihat wallahi belum pernah satu kalipun sekarang saya membuka website website caknun.com gurung tahu bukan jadi saya tidak pernah melihat hasil saya saya tidak pernah menikmati produksi saya saya tidak pernah menikmati prestasi saya saya adalah orang yang belum berprestasi sehingga sekarang saya harus berprestasi gitu, saya 0 terus ketajaran aku tidak tahu seperti apa-apa 0 terus pokoknya sebagainya saya tidak pernah melihat besok gudung ini pengenengguna kucik nol gimana gudung ini meneh jadi produksi terus polsok terus enggak tahu Rio sementara koniku Rio yoi bentinu dan kebudayaan bangsa Indonesia itu terus sembarang dirayakan dididik perayaan semua orang perayaanku di jalan mau ngake Jogja macet 17-an saja macet perayaan bentinu orang sing drum band aku anak Islam buareng beratus-ratus ya enggak apa-apa nah ada perayaan-perayaan yang agak software sifatnya apa didik ngunuh di lembagakan Hai wamek ngaji lagu Jawa ngunuh Islam Nusantara Hai usaha ngaji yong ngeluh sementing tadi tidak salah ngeluh jari dijenengi batekek batekesan same thing so dibuka meneh di bungkus kertas korang jadi rokok meneh luluh sementing jenengnya gak penting tapi kita akan sibuk sama nama sibuk sama identitas maka sabrang mengatakan besok tolong tanyakan kepada sabrang di bambang letang tolong jelaskan mengenai betapa manusia modern adalah budak dari identitas kenapa orang jadi budak dari identitas karena dia gagal menemukan dirinya sendiri dia tidak pernah ketemu sama dirinya maka dia berlindung dibalik identitas sekjen eno ketua tanfidia roh islam menurut wali kota semua orang aku Islam Nusantara aku Islam liberal aku wahabi aku siah aku sunni menurut aku NU aku Muhammadiyah tidak ada orang yang berani telanjang bulat dengan dirinya sendiri aku ajak terus kok terima dengan sejujur-jujurnya terus kok mulai muda tidak ada orang yang mencari dirinya sehingga dia tidak tidak pernah menemukan dirinya dan dia tidak pernah tegak dengan dirinya sendiri dan elek-elek itu yang saya lakukan selama hidup ketika modernisasi awal-awal di tahun tujuh puluhan dulu mulai lho reko mulai lho jenis di vlog dimulai tahun tujuh puluhan awal pun gurung lahir dan semua orang mengatakan bahkan tadi siang saya Jumatan di Mejet Suwada itu masih seperti itu kotipnya kotip elit ya kita masih masih tertinggal oleh luar negeri ya yang tertinggal apa nih kenegi mek mek anu mek gak temenan mengudoknya soal tertinggal gak tertinggal apa nih yang tertinggal Hai sebutin apa situ yang tertinggal mangan buah dokan yang macem-macem ngonake apa menemis handphone Indonesia adalah pasar utama semua handphone dan lansing pertama Apple pun di Indonesia dan sing paling pinter kreking kreking-kreking ya rekeni cuman tidak punya pengusaha yang mendaya gunakan tapi pintar-pintar kaper Indonesia jagoan kalau yang tertinggal apa yang ketinggalan anggitmu di Korea aku misalnya di korea di Hongkong Oh tkw tki aja merendahkan tkw tki tki kita di Korea itu gajinya termahal nomor dua baru Vietnam nomor tiga India nomor empat Filipin Nisore Bangladesh Kazakhstan Indonesia paling mahal seandainya mereka penduduk Korea warga negara mereka pasti jadi bos bos di sana kamu bikin mereka goblok-goblok mereka penemu-penemu sing menemukan teknologi LTE 4G sopoh iku arek-arek kenekat baby merek-arek ke diri arek-arek gunung iku arek ke diri guna gak salah Hai jangan ramaikan mereka jenis Samsung gaya nani sopoh senyambut gaya arek-arek bahkan arek-arek Indonesia itu bekerja di luar luar negeri tidak ada hubungannya sama studinya Hai Yopo fakultas Usuluddin jago teknologi arek Indonesia padel kuliah IAIN tapi jago teknologi arek Indonesia iku pot toono popok diutak kudek iso menewang Indonesia ngita betul ngomong rabi gurung duwi pondo popoi wani diutak kudek jadil opo ayewis kita tuh bangsa yang diistimalkan oleh Allah ojok ojok percaya anak kan dikongan minder jangan minder bahwa manajemen kita buruk iya bahwa pemerintah kita kacau iya tetapi manusia Indonesia adalah manusia yang potensinya yang paling lengkap dan paling tinggi seluruh dunia ketemenan ragu temenan saya aku kepeduk karena rekabu kepeduk gitu loh jadi teman-teman sekalian sehancur-hancurnya Indonesia kita yang paling siap untuk bangkit kembali asalkan syaratnya masih itu kita nunggu pemimpin sing syaratnya gak kagak gak usah sini-sian wasu ga usah Satriopinandito ga usah Satriopinandito ga usah Satriopinandito ga usah sitok-sitok tak saratnya sing malati semua ewez tangyel-angyel jago anak kaya opo pintro kaya opo sakti nih kaya opo naik gak malati di etrek-etrek konggar media sosial tapi naik kan malati ngomong didik ngomong didik petot ngomong didik petot ngomong naik malati itu yang saya tunggu cuma satu itu dok kalau sudah ada perkenan untuk malati pada tingkat yang nasional dan pada jangka waktu yang secepat mungkin sependek mungkin maka Indonesia bangkit terus sistemnya gampang anggar onok bawang nasional situ sing malati langsung wis beres masalah menteri macem-macem langsung ngomong wistah sitok ikut tak wis wanggir malati beres wis ngomong wis sopoh sing faham malati di luar Indonesia onok sing faham malati onok sing faham malati ngomong sing 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 kata-kata ngomong yomong yomong sitok ikut malati kebanyakan onok dan ikut isi tak cukup wis gak usah sistem gak usah apa sebab kok soal revisi akan terjadi dengan sendirinya naik onok pemimpin sing melati naik ga malati wes kan dia tretrek dok kan ga onok sing bener dong ga onok si bener di Indonesia itu kabe disalahno opoay bendro kaya opo disalahno memergokak wani karugusiala karun Nabi Muhammad maka ngomong doa upo mau wani odidi ngomong disalahno wong saiki saikiwis onok wongnya lana ngaji Hai itu haji umur itu kalau boleh kalau bisa dilarang karena kalau dihitung itu satu tahun sekitar 40 triliun 40 triliun itu bisa untuk pembangunan ini inilah dui mbahmu tak uangnya nyalangi-nyalangi gendeng wong wong ini dan langitmu uang lungo kaji ngeluhi ngeluhi rasanya wong soge kita mati wos maring wong udah kena dodol bakso menegak masalah wos lungo kaji wos soge saksugi suge wong lungo kaji Hai semua keburukan yang dialami oleh jemaah haji itu difahami sebagai ujian untuk meningkatkan derajat tangguna enak traveling kok abu sih kaya opo hajini ya wos sop sop berwasolatnya sop berwasolat sop berwasolat yang gitu teman sekalian jadi mari kita membangun masa depan tidak ke susu tapi siap temenan menung sohni mulai saiki dicecel pembangunan apa jenis pendidikan anak-anak itu makanya disinipun di lembaga al-mohammadi dan di sekolah padang bulan juga sedang direncanakan semacam pesantren tidak tidak rutin jadi jadi arah-arah sini sekolah saya ku disantrikan semuanya dalam waktu satu bulan sekali ya dua hari tapi dengan pendidikan-pendidikan mendasar yang tidak ada di guru-guru manapun yang sifatnya apa namanya bukan kolia bukan kognitif sifatnya seperti yang kami bilang tadi apa namanya empiris jadi kita harus berlatih kita harus mengalami kita Hai ainul yakin kalau selama ini sekolah kan hakul yakin pol ya tapi kita harus bikin kurikulum dan pembelajaran yang sifatnya ainul yakin konfudundulok temen gedangiku saiki arah-arekku traiku roh wadus dari buku tapi gak tahu roh wadus temenan jadi gak roh ambune languna padahal yang sangat penting hidup itu roh ambune wadus cek konroh dapur meku janjani yo memek lo yo wadus ini apa saya mudah-mudahan ini semua bisa merubah sesuatu yang harus berubah di dalam pikiran dan hati kita semua nah lama kita nah lama kita untuk tepat niat ya cantik karena tidak tepat niat nanti pola berfikirnya menjadi berbeda karena tujuannya berbeda nasi kita sudah sampai kepada tingkat degradasi dan kehinaan yang luar biasa di bidang pendidikan sampai-sampai justru pejabat-pejabat tinggi pendidikan para pendidik utama justru sesat fikirnya luar biasa itu podokaro nek diparalelkan kan meskipun bukan pendidikan Koya Upamani sertifikasi halal sertifikasi halal tuh kan ancaman neraka besar-besaran kepada MUI Hai Saki sampai total bakso aku MUI sampai tak parah nih utuh sampai marah nih kantorku tak kokong-kong setor sampel terus tak selidiki tak bawa ke laboratorium beres halal terus takai surat apa? sertifikasi halal terus sampai mulai label halal terus sampai mulai si sampean bel babi susing-susing cc keroin sampean sampel nombang isa atau munuk sangat bisa jadi kalau memang mau sertifikasi halal maka MUI harus punya berjuta-juta karyawan yang dipasang di setiap warung dan restoran karena untuk mendapat sertifikasi halal atau haram itu setiap makanan yang diberikan kepada ya disampaikan kepada pembelinya itu harus dicek dulu oleh MUI kapan saja siap kalau cuman satu kali produk yang lain bisa di dibikin berisi benda-benda haram tadi pokoknya ku dunia ini aja negatifnya ada label halal ikut di warungku ada petugas MUI minimum telur lah moses itu jadi mari tegal di kek nakar pelayani setersik neng kodak MUI di mteni laboratorium ini sowe rongjam begitu sampai kesampean wis anu wis wis mambu karena setiap benda kan harus diset harus diverifikasi setiap makanan harus diverifikasi bukan warungnya tetapi setiap makanan setiap kali betul enggak kalau enggak apa jaminannya kalau saya MUI saya memberi label ternyata besoknya dia jual yang yang tidak halal saya ikut dosa ndak saya ikut dosa kalau saya enggak mau menandatangannya itu saya enggak mau coba yuk sing pasti setorna gini halal rek mari ngunuh sing ditolgak katil apa gini ya jadi-jadi itu MUI itu saya kira terdiri dari orang-orang yang sangat mulia hatinya ya sehingga mereka mau berkorban untuk memudahkan konsumen dan produsen itu mereka bersiap bersedia untuk masuk neraka demi keamanan seluruh dunia itu menurut saya mereka orang yang sangat mulia orang yang sangat tinggi derajatnya karena mau pasang badan ya pasang badan itu bisa ngerti cara berpikir saya kan ancan kudungan itu jadi sebenarnya emang itu perusahaan besar yang karyawannya tiga kali lipat dari jumlah warung dan restoran betul enggak termasuk kondotol bakso kelilingi kuduti ke awal oleh karyawan emang bener agak lu kan sewaktu-waktu bisa di leboni apa minyak babi ini bawa pola islah kecuali memang niat untuk korban akhirnya Allah memasukkan ke surga loh ini kan dia harus mas'ul atau bertanggung jawab terhadap banyak sekali makanan yang ternyata tidak halal yang dijual hanya karena sudah dapat label halal dari MUI loh terus kata Tuhan ini justru berkorban luar biasa jadi dia tinggi derajatnya bisa masukkan surga gitu ya menurutlah akulah berselalu bersikap optimis saya jadi tak tunggu muka-muka yang berkorban itu apa namanya masuk surga tapi dilihat dari sudut lain dari perspektif lain sebenarnya di Indonesia yang diperlukan tuh label halal apa haram saya bisa ngerti ya cara berpikir ya tapi untuk penonton yang mungkin belum pernah dengar singkat kata kalau di Amerika Australia Eropa karena mayoritasnya non-islam asumsi dasar majelis ulama nya adalah haram maka diselidiki mana yang halal itu yang di eh ya diselidiki mana yang halal itu yang dikasih tanda itu sama dengan di Eropa jalanan itu penuh mobil motor hanya lima persen misalnya maka dibutuhkan motor motoriku kudu nyentrong soalnya nega supir-supir mobil tidak peka kalau ada motor maka motor kudu nyentrong karena lalu lintasnya itu dikirani gua mobil HP nah di Indonesia motorisa unukai nyentrong HP jadi itu kan sama dengan taklit deh kasusnya kan taklit tapi tidak mempelajari medannya kan itu Hai sementara di Indonesia umat Islam mayoritas asumsinya halal semua maka yang harus diverifikasi adalah kemungkinan makanan haram terus dikasih sertifikasi haram jadi warung haram misalnya liat-liatnya mesti kalah-liatnya ngomong Islam KP kok langsung lah asumsi ini tapi tapi jadi hanya hanya diterapnya mulanya tanggung nguniku serahnya kepada masyarakat ya takkan disampai 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 gitu loh akhirnya kok sembahyang perda terus polisi ini ngawasi terus sampai gak kau bersembahyang ya podohai lah itu teman-teman jadi jadi ternyata kita memang belum cakap untuk bikin negara kita ini belum tahu persis proporsi-proporsi dimana petugas negara dimana kewajiban apa namanya mana yang perlu diserahkan seperti yang awal tadi saya bilang nek wong layat itu kan fardu kifaya merga kudu anak sing tanggung jawab menguburkan kan gitu nek wis anak sing menguburkan liane gamelok disolang tapi nek negara awak membantu negara partisipasi nasionalisme cinta tanah air berpartisipasi untuk pembangunan itu hukumnya apa dolar cae mudun pamane gitu ya sektor informal cae munggah ekonomi real cae mapan itu awakmu ngewangi itu hukumnya apa wajib tak fardu kifaya tak sunnah tak mubah tak apa nek dibandingkan karo layat kalau layat kan tidak ada yang dibayar untuk mengurus itu tahu jabuareng bareng yang ada yang ngalah nguburkan orang lainnya negara bisa dibayar harus dibayar larangi kayak unu ya karena kuasa ini kayak unu kayak jenengnya pemerintah ya jenengnya salah luang koneksi diperintah malah pemerintah uang yang dibayar itu yang diperintah tapi jenengnya pemerintah uang ingin bayar malah diperintah ikan eka uang bangsa goblok leka uang ini gini hahaha ya masih jadi salah satu revisi tadi jenengnya diganti poolek pengurus apa nguluh pengurus pengelola apa nguluh pamong ya seka popop opolah terserah di jeneng apa tapi aja pemerintah poolek jelas itu bukan kali bukan kosa kata hukum dan untung wang Indonesia aku sabar-sabar dan muniku diguyuh yang kebarang lucu ya wis malah malah lemuh-lemuh gitu wg banyak contoh-contohnya pegawai negeri dia salah pegawai negeri pegawai negara sehingga jelas negeri itu bukan kali bukan kosa kata hukum bukan kosa kata politik bukan kosa kata birokrasi ada bedanya negri karena negara ini anjanya gak ada bedanya gantiin po padamu negara padamu negara padamu negara aku berjanji lah ada bedanya kalau negara itu hardwarenya negeri itu softwarenya kan gitu makanya kita sebut tanah air negeri gua ada bedanya country dengan state united state of amerika bukan united country of amerika kalau resminya usa bukan uc united countries of amerika enggak united state nah pegawai itu pegawai negara apa sebabnya karena dia wajib taat kepada undang-undang negara dan tidak ada undang-undang negeri SD negeri ya salah menang SD negara dan itu bukan SD pemerintah negara sama pemerintah enak beda aneh keluarga sama rumah tangga enak beda aneh pendapatan bapak sebagai kepala keluarga itu ada lacinya sendiri terus diambil sedikit atau banyak dipindah ke laci rumah tangga kayak ngurusi beras, listrik, banyu, sapi, turute, bensin, tak guna itu namanya uang rumah tangga diurus oleh ibu karena ibu adalah kepala rumah tangga kalau bapak kepala keluarga di Indonesia negara karu pemerintah podo bapak karu ibu podo lanang karu wedo podo berarti karena kita sesat fikir sejak dasarnya sejak substansinya sejak filosofinya sudah sesat fikir dan ini contohnya wakah kemarin tadi UGM itu tak kayak contoh wakah teman gitu ya teman sekalian oke itu termasuk revisi-revisi tadi nah cara berpikir pendidikan tadi itu kan karena tidak berpikir substansial pendidikan itu kan bukan untuk citra kabupaten bukan untuk citra sekolahan pendidikan itu untuk untuk fakta anak didik itu ya untuk fakta anak didik bukan untuk citra sekolahan nah ini ya 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 ini orang Indonesia itu mencari kebahagiaan yang ada orang Indonesia mencari laba ya karena menyangka laba itu yang membuat bahagia kalau orang barat langsung mencari kebahagiaan terserah mau melewati laba duit atau mau melalui pekerjaan yang penting dia bahagia itu bedanya makanya orang barat dalam hal keduniaan lebih sukses karena mereka ingin bahagia bukan ingin naik pangkat bukan ingin nggak gitu orang barat kalau orang barat itu pengen bahagia tadi aku ini cocoknya ini ngeraji nikmat aku ini ngeraji bahagia aku aku ngeraji terus masih di kongkong tadi arsitek mau aku langsung pokoknya seneng ngeraji karena dia ingin bahagia anak orang Indonesia kan nggak boleh laba karena dipikirnya laba sebanyak-banyaknya itu akan dikasih dia kebahagiaan semua sodako itu diembel-embeli pahala ya tak dan pahalanya lebih penting daripada sodako nyalakan kuwabih seapi-api ewang se-alima-lima ulama selalu mengambil-embeli dengan pahala luk memang ada ajrun ada ya tetapi kan itu ujian bagi kita untuk melihat fokusnya seperti antara Allah dengan surga fokusnya yang mana primernya yang mana Allah apa surganya kan gitu kita percaya aja sama Allah bahwa nanti dapat surga atau tidak Allah maha sayang kok kan gitu fokusnya tetep Allah nah kita salah fokus kita salah tujuan akhirnya kayaknya nggak jadi orang yang seneng ngeraji 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 akhirnya dia jadi pakar ngeraji akhirnya soge karena dia cari bahagia ya nggak pokoknya yang mbak Denny yang ngeraji mbak Denny aku ngeraji ya toh yang mbak Denny aku ngai botoh aku ngai botoh lah akhirnya dia ngeraji juga ahli ngai botoh juga ahli ngai genteng juga ahli karena salah tujuan tadi gitulah ini bahagia kan gak urusan kaya atau miskin tapi urusan bahagia kaya uang yaki sambil menjawab ini ada jaman dikompasku ada nelayan oleh meksa uniku bendino terus dikasih saran pinjem modal ke bank untuk beli pukat harimau terus untuk apa pukat harimau kan pendapatannya bisa lebih banyak kalau pendapatan lebih banyak kan nanti bisa makan enak ongkang-ongkang terus dia bilang ya kalau hanya untuk makan enak dan ongkang sekarang sudah enak ongkang-ongkang nah kok mau ngubung-ngubung temen kalau misalnya apa sih kan badok itu pirang-piring neng-neng pengen makan enak ya gampang sih neng-eng pengen tuku kelambi kata tuku piro kan sedihno katanya kaya kelambi piro kok rangkep 10 lah kan sederhana kalau ingin bahagia cuman karena kita gengsi tadi salah sangka mengenai citra bahwa sekolahan yang baik ini adalah yang siswane wakeh lulus kabeh yang udah di indomartai itu yang selian ya jadi yuk kita cari bersama-sama aku gak nyala ini cuma saya mempelajari semua itu dan kita belajar bersama untuk menemukan oh ini salahin begini hulunya yang salahin mulanya hilirnya jadi gak bisa kita tanda-tanda Indonesia kalau tidak memulai dari diri kita sendiri berfikir mendasar dan menemukan kebenaran secara mendasar jadi soal jeneng barangkan karena sesat fikir apa terus jenengnya diganti apa bes Tuhan diganti apa bes terus terus diganti terus menjamin apa nama itu Sarifutin itu utawa upama memang harus gantikan aku dunia approach pribadi dan sifatnya kan hanya saran 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 ya dikelembuhi ya gak enak lah karena kita ngomong gitu maksud Tuhan gak enak ngeledak oleh kocok terus ini haram ini ini masak namamu Tuhan kalau jenengnya kepala taman budaya juga jenengnya rob muciyono jadi aku jadi aku ada ada islam ya amin ya rob ini orang jenengnya jenengnya tekesan jenengnya gitu loh kalau saya apa yang jawabnya opo mau tak saran untuk tidak ya gak enak karek-arek dia aku lagi masalah kalau jeneng kalau diganti terus mengguna hubungannya karo sing diomono cak yusman setan dijenengi setan cemesisan mateo mate terus anakku malah urib begitu diinset begitu dijenono di lesen ini lorong dibalik setan mene waras ya pokoknya ini digaidulingan korek usia lahko ini Hamad ini ini mana Hamad Hamad itu aslinya namanya Muhammad Habib Khalilurrahman itu anak ibu saya buncit sebelum Farid buncit dari ayah saya Pak Muhammad iku nak kali pol pokoknya gak leren nangis gak leren rewel sing jenengi mbah Abdul Latif semua minta jadi ibu saya ikan lebih sepes pengalaman minggu bagi uslim olas tapi gak tahan ini musuh Khalilurrahman ini Khalil kan oponek Khalilobo basa-basa Indonesia ibu saya buka pokoknya terus nanggungi mbah mbah ini mbah ini mbah ini mbah ini kuat kulu kali-kali-kali yuk noponek ini nakali dayawis tak terlalu baca ngeyo mah di buku jenengi roh apa halimah tak rubah jenengi tapi maring unu meneng lu ya aree ngokon katahan jenengi meneng saiki nakal kon gak kuat kukon nearee meneng kon yo sedih mpun botonopono wanggul mpun nakal kocoknya teniki yowis tak rubah Muhammad Habibur Rahman eh mojibur Rahman eh sakirin mau menengar sampai saiki yowbo katainya sampai mau meneng aku selama hidup karo ya amat iku Habibur Rahman belum pernah bicara lebih dari sepuluh kalimat yowbo coba adekku Hai sampai hari ini belum pernah bicara lebih dari sepuluh kalimat ngomong dirita konek konek nge noda tereng nge noda say kalimatnya gurung tahu janya hasil ini nek di jumlah ya saya sudah di beberapa kalimat Cak Mip yang menurut jaman biar mau meneng Boya apa cerita nebbi Hai aku sekolah di Jogja kami fakultas farmasi akutas-fakultas ekonomi kalau Cak Mip tuh tiga tahun belum lulus farmasi ses setengah tahun sudah lulus saya cukup setengah tahun itu Cak Mip tiga tahun belum lulus farmasi ngkonek mule yang jombang balik rono lak numpak sepur numpak sepur iku nek rutinnya aku cak fu aja mip iku numpak lokomotif numpak lokelek kok mbayarin nang masinis ngkuh masinisnya api seneng netikan jani yata segoni dibagi karo gini bayari murah dibanding karcis gini ganti duit gantung karcis mulanya ke bosan numpak loke numpak lokeku ada bahaya kalau perlu lewat stasiun Solo diperiksa matiun lebih diperiksa lagi tapi naik Solo Jaiso modun didik-didik leper-leper 3 ketok lewes di matiun kini melibu lorong mesin nih mau wanas menengguh untuk menghindari pemeriksa nah nek pas duit-duit mergakul nek mule teko Jogja ini mesin balok tapi nek mule teko menturun yang Jogja iso disangoni karo ayah karo ibu numpak sepur jadi numpak gerbong temenan bawa ngineki pau wanas terus aku kan ingin-ingin bagaimana panas itu kita atasi terus aku takon samir cak panas ya iyo panas nudok wes nudok sampai Jogja iyo panas ya mandek wes ya mandek wes ya mandek ya anjene ketigo nun tayo penguluh kaya iyo panas iyo mandek wes sadaqallahul albihim saya ke lumayan sampai Jogja segera dapat menengke zaman bihan anak eh sing di progres kemeneng bisa adini sing sekarang di progres yang urus ike kanjeng kemana-mana aku meneng pisang aku keratin gurung tahu ngomong lebih dari 10 kalimat ikumang jadi judul-judul ane mister kirangan din anu yudiswastu kok kirangan anu nintin kirangan kukirangan wes wes din din nah jadi nama itu juga sebenarnya banyak-banyak dimensinya itu dia tapi menurut saya nama seperti itu kan menurut saya kok buk sudah dinikmati saja lah sing penting aja Allah nek Tuhan kan itu Tuhan kan sebutan tentang sesuatu nek Allah laiku kan memang nama resminya Allah menurut dirinya sendiri kan gitu menurut diri Allah sendiri nek Tuhan kan Oh gusti kan gusti ya gusti ya Allah tuh ya gusti kan itu padahal karu Tuhan aja ngingin di Jogja gusti gusti yudho gusti Prabu gusti Randa kok gusti ganti kok Tuhan dikong ganti padahal pada persis posisi epistemologisnya sama gusti apa meneseng menemani gue gantin oh my god oh my god maksudnya ya gantin ya apa coba kok gak ganteng karu gantare-gantin jadi menurut saya itu harus tidak menjadi masalah besar itu masalah kultural saja tidak masalah teologis dan bukan masalah akhidah kalau menurut saya itu bapaknya gak niat-niatnya gak jalan-niat yopo-yopo lah kira-kira jenis itu kan iku sambrik dikono dikono rohku jenisnya malah elek-elek onok pawan onok cikrak onok onok gudel aku kini ngontor bian bani gudel bani gudel saat ini naik adus sore sore atus maria olahraga ku mesti nanggwane pak gudel jadi onok singgye pak miran onok singgwane pak sopa pak sopa aku nanggwane bani gudel tadi jenisnya gudel kati apa nek jenis itu Tuhan mureng-mureng jenis gudel gak apa-apa onok mana cikrak ilo onok pahuan yono tuh nanti setelah dia nyantri di gontor bapak baru dirubah namanya oleh gurunya di sana sebagai kehormatan tidak karena salah terus di benerogak tapi sebagai kehormatan nek aneh pak gudel iku jenisnya di gontor akhirnya hanik ikhwane jadi panggilannya pak hanik menek munur jadi nek menurut aku is not oh iya saya kira gini masih kalau terus terangnya begini itu harganya tidak bisa saling membayar tidak mau saling membayar tapi ini ini saya kira tidak baik untuk ditayangkannya untuk sampean saja rahasia di dalam kamar berduanya jadi di sepak bola itu kan ada bukan tit mafia itu tidak berdiri sendiri mafia itu sebenarnya bagian dalam tanda petik bagian wajar dari 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 sebuah mekanisme wajar dalam arti tidak baik bukan baik kan migas yoda mafiani pilkada yono mafiani sembarang mafiani tuh loyo kampus-kampus yoda mafianya kan kabinet gantian Nega ITB gantian UNER gantian UGM namun itu juga mafia kok kaji yono mafiani kan gitu Romadhon kapan hari raya kapan nolok mafiani bener tak agak jani enggak naik sing pokoknya nilis menteri agamanya Muhammadiyah betul karena menteri nil itu juga sejenis sejenis mafia seperti itu jadi itu sebenarnya bagian yang juga terlalu jangan terlalu dipusingan cuman sepak bola ini kan menyangkut mata penjari yang narek sampeg sejak PSSI dibukukan tuh minimum 600 pemain itu kehilangan Hai kehilangan pangan penghasilan minimum 600 yang kose nah anda tahu saya bukan orang PSSI Mas saya ke U19 itu tidak berarti saya ngurusin U19 2019 saya sama Mbak Fia sama Mas Gandhi sampai ke Myanmar itu biaya sendiri hotel diw taksi diw saya tidak mau sedikitpun memakai fasilitas PSSI aku elelek yang diharga diri gitu loh masih aku longok kaji di sekarang roh isam MUI NO itu kan Pak Maruf Amin dulu marah di Mekah karena saya tiap hari pakai mersi Pak Maruf Amin pakai kijang padahal dia Amirul had saya haji biasa gitu loh aku dicemburui lho kok canon pakai mersi tiap hari lho aku kiri lho kaji bayar dewe aku numpah opo iku urusanku dihubungan segera depan karena hubungan iku urusanku fasilitas negara iku milik murusanku bakun pak mersi bakun pak gelerdekan untuk duduk karena hubungan negara ppn Hai laku-laku njokwa gendek dinti maksudnya gara-gara iku ngeke aku gijang langsung ngomong-ngomersi nang dinti terus pak mau dipikirnya dipikir Pak Maruf itu adalah fasilitas yang diskriminatif dari kemenang terdepak gitu ya waktu itu ya Pak Maruf Amin ini nameru khas malah hanya naik kendaraan biasa saya pakai mersi-mersi api iku iku lelaku dewe koncok-koncokku dewe wakil gak jaluk aku di peksok karuang iku kono yo sungkan masuk aku masuk aku kok numpak gijang padahal aku yuk kau popore numpak opoy gak masalah wakil di di jamu seperti itu kan dia bisa opo menelah gitu yang penting kan tidak pakai paksesan negara jadi saya tidak tidak termasuk ke Myanmar itu uang kami sendiri saya itu disambati Indra Safri yang tertekan oleh mafia di dalam PSSI gitu loh teman-teman sekalian sehingga programnya U19 itu menjadi tidak bisa dijalankan karena sebegitu U19 marketable dia kemudian harus mengikuti jadwal kapitalisme sepak bola harus tanding sama siapa jam berapa diatur oleh TV yang menyewanya gitu loh jadi nek bal-bal kan ada programnya Mas latihan iki latihan iki tanding garuki dan itu semua di program berdasarkan pencapaian terhadap big time nya anak-anak yang paling barah ketika mereka seharusnya ke Spanyol mereka diperintahkan untuk ke Brunei bisa lagi sampai misalnya gini sampai tak jalan Spanyol moro moro gas itu tapi tak jalan Brunei ya buat sampai anak ini wis anu tau wis nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai Siki perius yang gagah ganteng misalnya gropokan so jenis iku iku pindo selamatane pindo seka kampung diundang kabe Nika jenis dengan Spanyol lagi jadak nang Brunei jadi wisin mole akhirnya hilang moralnya semangatnya hilang nah Brunei itu yang membuat mereka apa namanya hancurannya mentalnya setelah itu PSSI merasa bersalah btn-btn itu badan tim nasional terus mengirim mereka ke Spanyol Arah-rahis kadunga rasa-rasen di Spanyol geleng-gageleng kudu main padahal hanya beberapa istilah Spanyol mereka harus ke Myanmar dan itu melanggar rute melanggar apa jenis jadwal jadwal fisik mereka Oh jemenet sebelah sandek tinju satu orang saja itu harus ada jadwal yang jelas misalnya tiga hari sebelum pertandingan Anda sudah tidak boleh latihan keras Anda hanya boleh shadow boxing shadow boxing hanya lari-lari kecil turun ikutu kapan Sapiro sebelum tanding kamu berapa jam sudah harus bangun dan seterusnya itu anak jadwal RKB supaya kondisi puncak tercapai apa menarik rong puluh itu kan arek kesebelasan itu lebih rumit lagi nah jadwalnya Pak Indra ini tidak bisa dicapai sehingga mau tidak mau dan mereka hancur moralnya dan saya menemani U19 itu tidak punya hak untuk ikut campur seandainya saya boleh ikut campur tak gara-gara ikut Insya Allah gak kalah ya tapi ini nginik lah bagus ya Nah aku ngomongin ini tapi saya melihat peluang-peluang itu tapi kan saya tidak punya hak Indra Safi juga tidak punya hak untuk melibatkan saya gitu loh karena ada PSSI ada Pak Johar ada PTN ada Pak Siftin ada semua yang punya hak resmi sementara saya yang cuman simpat cuma penggembira kalau kata Muhtamar Muhammadiyah saya cuma penggembira kalau saya melihat peluang-peluang itu nah yang saya lakukan adalah recovery atau evakuasi begitu mereka sudah tidak bisa lolos resmi baru saya sama Mbak Fia harus membangun kembali mental mereka Pak Indra sudah kuyuh anak-anak sudah nangis semua dan saya menampung mereka dengan Mbak Novia sama Mas Gandhi jadi anak-anak begitu tantennya di hotel tak peluk situ-situ tak pupuk takkan dan disitu-situ makanya tak ada guyon tak ada dulinan tak ada makan bareng tapi turutnya ini pas nolong itu gak dilarang aneh murah pi jadi kayak aku di Indonesia ya ngomong konek saat ini bangun temen oled aku melok-melok ngkonekwes jeblok nemen kait aku oleh cawe-cawe ngomong ikul hari-hari ini pas kon korupsi biang garfondo begitu kon kati ketangkep KPK moron anggone aku lho terus anggot anggotmu aku gitu terus katanya lapat no konta tambah tak jungkrak no pisang gitu loh wong aku ngewangi KPK temenan sampai ke dalam dan jangan sampai tahu siapapun itu loh teman-teman sekalian jadi meski apa pola ini semua pengalaman kita bersama sekarang anda anak-anak muda kan tahu persis apa yang tidak boleh lagi anda lakukan dan apa yang harus anda lakukan berdasarkan pengalaman keindonesian kita sampai hari ini kita jangan menikmati mengutuk siapa-siapa ini enggak ada urusan KIH enggak ada urusan ini ada urusan pro Jokowi atau anti Jokowi kita tidak berpikir golongan kita berpikir Republik Indonesia kita berpikir bangsa Indonesia kita berpikir seluruh rakyat oh rumah tangga rumah tangga saya kembali aja ke tadi saya mengatakan nih tak tak dudun tak tak rutenya dari yang tadi berarti awakmu itu wajib tak gak ngewangi negoro wongkon wis bayar wongko lakon kari ngintainnya hasil sih nah gak berhasil kari kok ketaki langguna kutin langguna wongkon wis bayar jadi sama sekali enggak wajib sunnah mungkin sedikit tapi sunnah kan gak dilakukan gak apa-apa nah jadi kenapa kita bikin padang bulan kenapa saya keliling terus tidak pernah berhenti dengan KIH Kanjeng sampai hampir 22 tahun terus menerus menemani rakyat tadi malam di Klaten di desa yang paling kaya di Klaten dan lurahnya cemas masyarakatnya tidak bersyukur desa sumber air malam ini di sini besok malam di halaman TVRI terus membendek enggak malam 2 malam kenapa saya keliling terus karena saya bersodakoh bukan karena saya menjalankan kewajiban karena posisinya sodakoh berarti nekon gelom ngewangi rakyat berarti kamu tinggi derajatnya karena kamu sedang bersodakoh melebihi zakat kan gitu nah persatu posisinya kalau secara hukum Islam sodakohi aku gelom bahagia kok sodakohi lah enak sih enak ngekai enak ngekai enak ngekai gitu loh dan saya tidak pernah ajruhum indarobim gak tahu aku enak ngekai sementara tadi malam pak lurahnya tuh bilang cak tolong masyarakat ini diajak supaya pinter bersyukur supaya kita dapat anugerah lebih banyak lagi dari Allah nah kalimat seng-seng kedua itu aku mau kok ini ngurang ngoboh kayak ngekai dibanding kiai kanjiknya kalau yang makmur nemen disana tuh bunakan air tawar mas wapi temen kok nih mas anda rekreasi kesana sama keluarga mu di desa pongkok apa-apa gitu ponggong ya ponggong api nah hidup itu berbuat baik terus gitu tok niatnya kenapa saya ke disini saudara-saudara mau pingin di lapangan nih apakah saya ingin mendapat pahala apakah saya ingin mencapai apa enggak saya kesini ini ya saya kesini ini saya nikmati silaturahmi sama anda saya nikmati kita belajar bersyukur bersyukur bersama dan aku turinan korek cilik-cilik hampir satu jam korek ciliing kok di YouTube harus ada terus marung ada ada gendeng teguk wuh seneng temenai jenengnya untung gendeng buanser langsung riset maju waktu ditangkep kira-kira ditangkep temen kalau banser itu tambah rusak banser ini gini 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 wes untung raja mungga panggung gendeng itu jago silat di sambo ini ngamuk temen belain ini gini 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 g lebih dikit ya tau saya yang diomongkan bagus terus kok api kosong diomong cuman tidak pada tempatnya gitu loh itu loh tapi api sini udah tiga iso ngomong-ngomong disoni nah supaya dia tempatnya bisa maka menjumpai orangnya itu harus kamu kelola bukan kamu usir dikelola orangnya nah temen semalam tuh kita keluar sehingga endingnya ketika antri salaman DWS antri kayak lialian Alhamdulillah sembuh lah ya tapi sinkros itu teman saya alhamdulillah jadi sodakoh jadi sekarang anda mikirin Indonesia itu konsep sebagai sodakoh munang Republik Indonesia sodakoh munang rakyat Indonesia menurut saya seperti itu bukan kewajiban nekon kewajiban abot nukin-nukin bayar ada ruang untuk menjalankan kewajiban nama sok dinasing wajib nggak kita sodakoh sodakoh kan lebih rajin daripada kewajiban bener nggak sholat sunat tuh lebih lebih khusus daripada sholat wajib tapi tidak saya tidak mengatakan sholat wajib lebih rendah dari sholat sunat enggak gitu juga waheng tuh lebih lu mulanya waheng itu kan salah salah satu nekmat Allah makanya kan Alhamdulillah ya dikumullah ya dikumullah ya dikumullah ya dikumullah ya dikumullah ya dikumullah wajib pasti di hadapan Allah itu adalah keluarga ku amfusakum wa'alikum nara kon menemnen dikuburan begitu mati titikannya Sopo mungkar nagir kon kata koni kenapa kamu milih Jokowi kata koni kon bagaimana kau Indonesia bisa melorot enggak kamu udah ditanyain itu kamu tidak ditanyain yang mengenai konstitusi kamu ditanyain mengenai keluargamu perilaku muslim jadi yang wajib tuh anak istri jadi mainstream hidup kita tetap anak istri kita kamu harus berani simulasi gini kon milih Indonesia bubar tak pekatan milih tidak berarti kita ingin Indonesia bubar tapi korang kuduro bahwa keluarga itu lebih penting daripada negara ayo wanita gak ngomong-ngomong maka supaya negara tetep-tetep solid ayo bersedekah banyak-banyak pahalanya apa pahalanya adalah terbangunnya negara itu bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu wong Allah menjamin kok untuk apa kita niatin udah mesti Allah akan kasih kok us menengwai simtingkan berbuat baik terus bersotaku terus kita dia bahwa dalam berkeluarga iku wono susahe bujung muka koyasin kok bayang nobiyen iku pengalaman ini kabe wong lanang juga pengalaman iku wong wedo kabe wong iku urib iku kecelik kak onok wong gak kecelik mergosin salahiku oleh muka rungu-muka rungu bian rumang samu wedo iku ngene lanang ini nikah iku ngene salahmu diri koru ngono kon ku dunia saya sadari ini kaya ujadek nganggepnya wos pokoknya aku nikah wos mbu ya opo munae kon kaden di bayangan ngene ngene keluarga sakinah mawadahwarohma kon kebojok dewe kon ga wos korep iku biasa wos kono susahe onok manggele onok pegele onok kecewane onok persulone itu semua nikmat yang luar biasa kalau kamu akumulasikan semua itu secara kafah semua itu adalah rahmat yang tidak kon kok mangel karo bojomu kon minggat kon kangen kan mesti kangen kon bojomu mari rewel terus gak rewel seminggu kangen kon kok gak rewel ya aku kepingin harus menung soju ngunuhiku kangen dhani orepi kumeng ini lho rekon turun melumah terus gering gingen terus kon berpendapat ketok iseng benderiku mereng iwo terus kon miring iwo dada kiri ini gak kerosok terusan uh ternyata sing bender mereng nengen terus mereng nengen wes entek telung tahun ke mereng nengen ternyata ternyata mereng nengen ku waku tanganmu aduh ternyata melumahiku juga pas mereng nengen iwa ku juga ketok iseng benderiku mengkurep terus mengkurep kan wes mari mengkurep ternyata kan yuk sesek kan mengkurep ketoknya jengking singapin akhirnya kan jengking wes entek posenya akhirnya kan balik oh anjana sih bener ternyata yang jenis melumahiku bien terus kon rumah meneh gue oleh telung tahun gering gigi mingit ngulai ku ngulai kudok molek malik gak karuan terima oniku munuluh terima on kau nolamu gak terima iku sehingga raih sembarang ku ngulai kotri mau jadi ayu jadi enak ini ya lu ngerti angin-angin temen dikit-ingin oke ojo mureng-mureng rek kita disini kan bukan tutur-tutur ya kita sedang simulasi bareng-bareng workshop bareng-bareng afal bareng-bareng meneer ya wes pokoknya Alhamdulillah kita sudah menemukan sedikit bahwa yang harus kita lakukan mulai sekarang itu untuk masa depan dan terutama anak istri kita pikirannya di bener no niat ini bener no Insyaallah itu setoran kepada Allah dan kalau setoran seperti ini semakin banyak Allah yang akan menyelamatkan Indonesia bukan Anda bukan sampai jumpa di video selanjutnya